Episode 107 Tuk, 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 berak, perang Tiba-tiba muncul fenomena langkah dimana kursi, meja, patung, pas bunga, lukisan Dan buku-buku bisa ngelayang ke sana kemari tanpa tujuan dan tanpa arah Saat kau berpaling ternyata ada dalang dibalik ini semua Pria parubaya itu yang menjadi dalang fenomena langkah ini Kenapa munculik satu orang wanita saja kalian tidak becus bajingan Teriak pria tua yang tak lain dan tak bukan adalah Tuan Pak Jaisung, si pembunuh dan otak kotor Buk, buk Tuan Jaisung memukul orang suruhannya yang jelas-jelas sudah terluka parah Bahkan sebelum pria tua picik itu memukulinya Apa saja pekerjaan kalian bang, saat Tuan Jaisung menggila Semua barang di dalam ruangannya dihancurkan berkeping-keping Ma, maaf Tuan Saat kami membawa wanita itu ternyata dia diikuti banyak pengawal Kami dihadang oleh sekitar 30 orang Tim kami dilumpuhkan Tuan Uhuk, uhuk Pria itu mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka saat di perjalanan tadi Pak Jaisung selain menjadi dalang di balik fenomena benda-benda melayang itu Dia juga adalah otak dari penculikan Luna Beberapa hari yang lalu, Jaisung mendapatkan informasi dari mata-matanya yang berhasil menyusup ke rumah besar Pak Sebagai salah satu pelayan baru di rumah besar itu Informasi yang didapatkan, pria itu cukup mencengangkan Anak keponakannya yang dia bunuh setahun lalu bersama Tuan dan dunia besar Pak ternyata masih hidup Dan ada seorang gadis yang selalu bersama agama yang ternyata adalah Luna Yang adalah istri Gamaliel Pak yang sudah sah dinikahi pria itu Baik secara agama maupun secara hukum sekitar 2 bulan yang lalu di Bali Setelah mendapatkan informasi ini Tuan Jaisung berniat melihat secara langsung gadis yang dimaksud Bagaikan mendapat dukungan dari alam Saat dia berkunjung ke JB Group tepat saat Laura dipermalukan Dia melihat secara langsung gadis yang menjadi sasaran empuk untuk mengancam keponakannya itu Tuan Jaisung tidak memberitahukan informasi ini pada Laura dan Melly Sebab kedua wanita itu bisa merusak semua rencana yang sudah disusunnya dengan rapi dan matang Ana juga sudah menjadi sasaran empuk Jaisung Namun tampaknya gadis kecil yang masih remaja itu benar-benar dijaga ketat Tentu saja penjagaan Ana dirancang oleh Alex Anak buah Alex banyak yang menyusup sebagai pengawal di rumah besar Pak Bahkan yang selalu mengikuti Luna dan Ana Sebagian besar adalah anak buah yang bekerja di bawahnya Dan menyamar sebagai anak buah Gamaliel dan Bima Sehingga akan sangat mudah bagi Alex untuk melindungi Luna dan Ana Dan yang menghabisi anak buah Tuan Jaisung adalah bawaan Alex Yang benar-benar selalu mengikuti Luna kemanapun Mereka hanya kalah cepat saat Luna dibawa ke dalam mobil Tidak mungkin mereka membuat keributan di depan perusahaan Maka jalan satu-satunya dalam membiarkan Luna dibawa sebentar lalu menghadang mereka di jalan Ana yang sempat menjadi sasaran penculikan dilindungi oleh puluhan pengawal tak terlihat Bahkan sebelum mereka melakukan pergerakan Para penculik yang merupakan anak buah Tuan Jaisung sudah dibekuk Sialan, siapa yang berani menggagalkan rencana kuah? Jaisung berteriak frustasi semua rencana yang sudah disusunnya rapi kini hancur berantakan Laura dan Giselle tak bisa dihubungi Bahkan istrinya sendiri hilang entah kemana Mereka semua hilang bagaikan ditelan bumi Sialan, apa yang harus kulakukan untuk merebut semua harta keluarga Pak? Itu seharusnya menjadi milikku bukan milik anak ingusan itu Geram Tuan Jaisung Berat, pintu dibanting dengan kasar Dor, dor, dor Terdengar dan tuman senjata yang menggelegar di kediaman pria tua itu Puluhan pria berpakaian hitam masuk ke dalam rumah besar Tuan Jaisung Dan seketika itu juga mereka berhasil membekuk seluruh bawahan Tuan Jaisung Angkat tanganmu bajingan Teriak seseorang yang tak lain adalah Gamah A. Apa yang kau lakukan Gamah? Kenapa kau menyerang pamanmu sendiri? Aku ini pamanmu, keluargamu satu-satunya Ucap Jaisung dengan segala kemunapikannya Dia berdiri di meja kerjana dengan tatapan gemetar namun ditutupi dengan keangkuhannya Pluk, serak Ratusan lembar foto berserakan di atas lantai Sorot mata tajam dari Gamah menghujam jantung Jaisung Pembunuh Teriak Gamah menggila Semua data dan bukti yang sudah dikumpulkan oleh kedua asistennya Dibawa dan menghamburkan di hadapan Tuan Jaisung Mata Jaisung terbelalak saat melihat foto-foto itu Dan semua bukti perencanaan pembunuhan yang dilakukannya bisa didapatkan Gamah dengan mudah Dimana kau sembunyikan istriku bajingan? Teriak Gamah Mark dan Randy melaporkan bahwa dalang dibalik penculikan istrinya adalah Pembunuh kedua orang tuanya dan yang menyebabkan keluarga Pak hancur satu tahun yang lalu Setelah mengetahui kebenaran itu, Gamah melacak keberadaan Tuan Jaisung Berharap bisa menemukan Luna di rumah besar itu Istri, apakah kau sudah menikah? Ucap Tuan Jaisung berpura-pura tidak tahu Bajingan kau Jaisung keparat Tria Gamah yang emosinya mulai tidak bisa terkontrol Gamah melompat ke arah Jaisung dan langsung menghajar pria itu seperti seseorang yang sedang kesatanan Buk, buk, buk Tuan Jaisung yang kalah tenaga berusaha melawan Gamah yang sudah menggila Katakan dimana istriku Bajingan Teriak Gamah penuh amarah Jaisung berada di bawah kungkungannya Oja pria tua itu sudah sangat kacau dan bersimbah darah Gamah benar-benar kehilangan kesadarannya saat ini Yang ada dalam pikirannya adalah membalaskan semua dendamnya Kau pembunuh Bangsat, aku akan membawakan neraka jihanam untukmu Bajingan Teriak Gamah dengan mata memarah Rahnya mengeras, keringatnya bercucuran Pria itu tampak sangat acak-acakan Bruk, bruk Mati kau Sialan Teriak Gamah sambil berdiri dan memegang sebuah kursi besi dan Brak Gamah terjatuh akibat tendangan seseorang Dasar pria bodoh Sialan kau Gamah Resalkan yang baru tiba bersama Aiden dan Bima Ken, Aiden dan Bima yang sudah sangat hafal dengan sikap Gamah Langsung berlari menuju mension Milik Tuan Jae Sung setelah menerima pesan misterius yang menunjukkan keberadaan Gamah Isi pesan itu Segera hentikan Gamah jika tidak dia akan menjadi seorang pembunuh Dia berada di kediaman Park Jae Sung Begitulah isi pesan dari pengirim rahasia itu disertai sebuah video rekaman CCTV yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh Gamah Saat mereka tiba dari markas besar Ken, benar saja tempat itu benar-benar berantakan dan Gamah benar-benar akan membunuh Jae Sung saat itu juga Sedetik saja mereka terlambat, maka Gamah benar-benar akan dituduh sebagai pembunuh pamannya sendiri Kenapa otakmu tidak bisa berjalan dengan baik, bodoh? Ketus Bima sambil membantu Gamah bangkit berdiri dan menyeret pria itu untuk duduk di kursi Tangkap dia dan bawa ke markas di mana ketiga wanita itu dibekuk Ucap Aiden pada anak buah mereka Tuan Jae Sung dibawa oleh anak buah mereka didampingi oleh Mark untuk memastikan pria itu tidak kabur Kalaupun ingin kabur, pria itu tidak akan bisa Dia diikat dengan rantai dan tubuhnya dililit dengan tali karet sehingga membuatnya tak bisa bergerak dengan bebas Kenapa kau tidak bisa berpikir jernih bodoh? Pantas saja Luna hilang dan bisa diculik padahal ada kau di sampingnya Diasa otak dodol Ken memarahi Gamah habis-habisan karena tindakan sembrono pria itu Aku? Aku mau mencari istriku? Ah ini semua salahku, bagaimana ini? Gamah menangis, pria itu benar-benar hancur sekarang Sudah tiga hari mereka masih belum juga bisa melacak keberadaan Luna Bahkan anak buahnya yang mengikuti Luna tidak memberikan laporan apa-apa pada pria itu Kau mau mencari istrimu atau mau menjadi seorang pembunuh bodoh? Ucap Ken marah Cak-cak, pantas saja Luna selalu mengatainmu bodoh Kau memang benar-benar bodoh Gamah? Ledek Aiden Kau malah Kau malah Kau malah Kau malah